Ia pemirsa di tengah wacana perpanjangan bantuan pangan hingga Desember 2024, Badan Pusat Statistik mencatat beras impor kian deras masuk ke Indonesia. Sepanjang Januari hingga April 2024, beras impor yang masuk ke Indonesia mencapai 1,81 juta ton, naik 202,88 persen secara tahunan. Di tengah wacana perpanjangan bantuan pangan hingga Desember 2024, Badan Pusat Statistik mencatat beras impor kian deras masuk ke Indonesia. Sepanjang periode Januari hingga April 2024, beras impor yang masuk ke Indonesia mencapai 1,81 juta ton. Angka ini naik 202,88 persen secara tahunan, dibandingkan impor beras pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 600.336 ton. Ada pun nilai impor beras selama periode Januari hingga April 2024 tercatat sebesar 1,17 biliar USD atau sekitar 18,6 triliun rupiah. Nilai impor tersebut naik 284,61 persen dibandingkan nilai impor beras di periode yang sama tahun lalu yang mencapai 304,78 juta USD atau setara dengan 4,85 triliun rupiah. Perum Bulog memastikan impor beras tetap berjalan meskipun ada panen raya padi. Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krishna Murthy menyebut, beras dari luar negeri tidak mengganggu harga petani saat panen raya. Kedatangan impor beras akan difokuskan pada wilayah non-sentra produksi yang masih berisiko terhadap pasokan dan harga beras. Pengadaan beras impor dan penyerapan hasil panen raya juga diperlukan untuk memastikan stok beras bulog memadai di atas 1 juta ton sepanjang tahun. Terima kasih telah menonton!